Chapter 931 Penangkapan Langsung Derek Siaudan yang lainnya terkejut, jelas mereka tidak menyangka Guyan akan lari saat ini dan mengejar mereka sebentar. Namun, dengan kecepatan Guyan, dia secara alami tidak bisa mengejarnya. Oleh karena itu, Derek Siaudan yang lainnya tidak khawatir tentang apa yang bisa dilakukan Guyan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Guyan akan benar-benar meminta bantuan. Permintaan bantuan ini segera membuat khawatir kota ke-6 ras, asing. Kemudian, Derek Siaudan yang lainnya merasakan momentum menakutkan menutupi langit di atas kota ke-6, dan penguasa kota-kota ke-6 langsung merobek kehampaan dan keluar. Benar-benar kejutan. Ini benar-benar mengejutkan Derek Siaudan yang lainnya mereka awalnya berpikir untuk membiarkan si Edao memancing penguasa kota-kota ke-6, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Guyan banyak membantu mereka dan orang lain. Sekarang tidak perlu mengambil risiko pedang jahat untuk memancingnya pergi. Penguasa kota dari kota ke-6 telah keluar. Derek Siaudan memutuskan bahwa setelah penguasa kota-kota ke-6 dieliminasi, dia akan berterima kasih kepada pemimpin induk ke-6, Guyan. Ras manusia, kamu berani masuk ke kota ke-6, kamu hanya mencari kematianmu sendiril, penguasa kota-kota ke-6 mau tidak mau berteriak dengan marah di tempat ketika dia melihat Derek Siaudan yang lainnya. Yuin Siaud. Derek Siaud memberi isyarat pada Yuin Siaud. Alis Yuin Siaud berdetak kencang, dan kemudian para praktisi bela diri mekanik surah dan monster mesin dilepaskan. Lepaskan dua sekaligus. Derek Siaud tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Yuin Siaud pada saat itu adalah bahwa dia dapat mengendalikan praktisi bela diri mekanik surah dan mekanisme binatang pada saat yang sama, tetapi dia pikir dia hanya bisa mengendalikan satu. Kemunculan para praktisi bela diri mekanik surah dan monster mesin, keduanya berada di alam ke-6, langsung menarik perhatian penguasa kota-kota ke-6. Pada saat ini, di bawah kendali Yuin Siaud, para praktisi bela diri mekanik surah dan monster mesin di alam ke-6 menyerang penguasa kota-kota ke-6 dari kedua sisi. Menghadapi pengepungan dan pembunuhan oleh para praktisi bela diri mekanik surah dan monster mesin yang juga berada di alam ke-6 penguasa kota dari kota ke-6 menunjukkan ekspresi serius. Dia memperhatikan Yuin Siaud dan menyadari bahwa Yuin Siaud adalah ahli mekanisme hanya dengan menyingkirkan Yuin Siaud, para praktisi bela diri mekanik surah dan binatang mekanisme dapat dihentikan, jika tidak mereka akan dikepung tanpa henti oleh mereka. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia mungkin masih dalam bahaya jika dia dikelilingi oleh praktisi bela diri mekanik surah dan monster mesin di alam yang sama. Segera, penguasa kota dari kota ke-6 langsung menyerang Yuin Siaud. Ledakan. Wilayah langit dan bumi ini langsung dihancurkan oleh kekuatan penguasa kota, dan hampir terbalik, dan kekuatan yang mengerikan melanda. Derek Siaud dan yang lainnya terlihat tegang karena kekuatan ini cukup untuk membunuh semua orang. Pada saat ini, Romeo Pratama bergerak, dan dia mengulurkan satu tangan, dan benar-benar mengulurkan tangan secara langsung untuk meraih kekuatan mengerikan yang datang. Penguasa kota ke-6 tidak peduli pada awalnya, tetapi ketika dia merasakan kekuatannya dengan cepat menyebar dengan cara yang aneh. Akhirnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kultivasi alam ke-2 sebenarnya dapat memblokir kekuatan penguasa kota ini. Kendali kekuatanmu telah mencapai sedemikian rupa. Penguasa kota dari kota ke-6 memandang Romeo Pratama dengan kaget, dan pada saat yang sama saat itu, ada sorot ketakutan yang dalam di matanya. Kultivasi Romeo Pratama tingkat ke-2 dapat memblokir kekuatannya jika Mutianyi menunggu Romeo Pratama menerobos ke tingkat ke-6, siapa yang bisa menjadi lawan Romeo Pratama? Sejak zaman dahulu, hanya segelintir orang yang mampu mengendalikan kekuasaan melebihi batas kemampuannya, masing-masing dari mereka merupakan sosok yang luar biasa di setiap zaman. Penguasa kota dari kota ke-6 tidak menyangka bahwa umat manusia akan memiliki orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu pasti akan menjadi musuh ras alien di masa depan, jadi mereka harus dibunuh secepatnya. Penguasa kota ke-6 menunjukkan niat membunuh. Pisau jahat. Saatnya mengambil tindakan. Derek Siao menyampaikan bahwa perhatian penguasa kota-kota ke-6 telah dialihkan, dan monster mesin surah serta praktisi bela diri mekanik telah mengelilinginya. Ledakan. Bagian atas langit terkayak, dan kekuatan jiwa bangga dilepaskan sepenuhnya. Ribuan pola senjata hebat tersebar di langit, dan kekuatan mengerikan menutupinya. Niat pedang positif dan negatif. Pedang jahat jatuh dari langit, dengan proud soul di tangan kanan dan Tianlang di tangan kiri. Kedua senjata pamungkas tersebut, terutama jiwa bangga, didorong hingga ekstrim, ditutupi dengan kekuatan yang menakutkan, dan pedang ini langsung mengoyak dunia. Penguasa kota dari kota ke-6 sangat marah dia tidak menyangka pedang jahat tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dia juga tidak menyangka pedang jahat akan memiliki senjata pamungkas seperti jiwa bangga. Membunuh. Dia menyerang penguasa kota dari kota ke-6 dengan niat pedang. Penguasa kota ke-6 terus mendesak kekuatannya untuk melawan bagaimanapun, kultifasi jauh lebih kuat. Selama kekuatan pedang ini habis, dia bisa membunuh Derek Xiao dan yang lainnya. Pada saat yang sama, praktisi bela diri mekanik surah datang dan memukul punggung penguasa kota ke-6 dengan sangat keras hingga tulangnya patah. Keluar dari sini. Nafas kota dari kota ke-6 mengertakkan gigi dan memuntahkan seteguk besar esensi darah auranya naik dengan gila-gilaan, langsung memukul mundur pedang jahat, monster mesin surah, dan praktisi bela diri mekanik. Engah. Si Edao sangat terkejut hingga dia muntah darah. Kamu mencari kematianmu sendiri. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan melukaimu dengan parah dan kemudian membawamu kembali untuk menyiksamu perlahan-lahan. Penguasa kota dari kota ke-6 menatap Derek Xiao dan yang lainnya. Pada saat ini, Yuin Xiao tidak bisa lagi bertahan para pembudidaya mesin surah dan praktisi bela diri mekanik ditarik satu demi satu, dan pedang jahat memuntahkan darah lagi. Bagaimanapun, kekuatan penguasa kota-kota ke-6 begitu besar, menakutkan. Jika Aohun tidak menahan sebagian besar kekuatannya, jika demikian, si Edao pasti sudah terluka parah sejak lama. Melihat monster mesin surah dan praktisi bela diri mekanik diambil kembali, penguasa kota-kota ke-6 tidak bisa menahan senyum, karena Derek Xiao dan yang lainnya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Biarkan emperor ini aku, berurusan denganmu, tiba-tiba sebuah suara datang. Senyuman penguasa kota-kota ke-6 membeku dalam sekejap karena dia melihat orang yang dikenalnya sebagai penguasa kota-kota ke-6, dia tidak bisa mengenal orang lain, tetapi dia tidak bisa tidak mengenal emperor Yun, saingan lamanya, keduanya telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun. Kamu sebenarnya masih hidup penguasa kota dari kota ke-6 mengertakan gigi. Jiwa yang bangga akan menjadi guruku. Emperor Yun mengulurkan tangannya, dan pedang jahat itu dengan cepat melemparkan Aohun, saat menyentuh Aohun, Aohun berkembang dengan spintualitas yang kuat. Pada saat ini, seluruh temperamen emperor Yun berubah drastis, dia hanya berdiri diam di sana, tetapi seluruh dunia sepertinya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Kalian berdua perhatikan baik-baik, inilah pemahaman tuanku tentang pedang. Emperor Yun tidak berbicara, tetapi mengambil tindakan secara langsung, dunia mula-mula menjadi gelap, dan kemudian menjadi sangat terang dalam sekejap. Tidak ada momentum yang menakutkan, tidak ada dampak yang mengerikan, hanya tebasan sederhana, tetapi bahkan pedang sederhana pun mengandung jalan pedang, jalan keabadian. Itu satu pisau, atau puluhan juta pisau. Jiwa yang sombong menembus penguasa kota dari kota ke-6, dan dengan teriakan, anggota tubuh penguasa kota dari kota ke-6 dipatahkan dengan rapi, dan kemudian kekuatan penguasa kota dari kota ke-6 dihadang oleh niat pedang abadi di tempat itu. Raja Baruras asing akan datang bawa dia bersamamu dan segera pergi jangan tinggal. Emperor Yun meletakkan pedangnya dan melemparkan jiwa bangga kembali ke Derik Siao, dia juga kembali ke alam rahasiagu. Derik Siao tidak berani ragu dan dengan cepat menangkap penguasa kota dari kota ke-6, dia kehilangan anggota tubuhnya dan kekuatannya diblokir oleh niat pedang abadi untuk sesaat, dia tidak dapat melawan. Memanggil Di bawah instruksi Derik Siao, Fire Phoenix Yan Feng bergegas menuju kota pertempuran ke-6 dengan seluruh kekuatannya. Gu Yan, yang sedang bergegas ke kota ke-6, kebetulan melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak percaya bahwa penguasa kota-kota ke-6 telah ditangkap. Gu Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia tidak meminta bantuan, bagaimana penguasa kota bisa keluar? Tentu saja, dia tidak akan ditangkap. Sekarang penguasa kota ditangkap oleh umat manusia, ketika raja baru disalahkan, dia pasti akan mati. Gu Yan tidak berani tinggal lebih lama lagi, jadi dia kabur bagaimanapun, ada banyak alien yang melarikan diri di medan perang. Paling buruk, jika dia pergi ke kota terpencil dengan penyamaran, setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Chapter 932 Kebangkitan Emperor Yun Angin api Phoenix berakselerasi dengan seluruh kekuatannya, dan Derek Xiaodan yang lainnya tampak tegang, karena ada nafas yang sangat menakutkan mengejar di belakang mereka, dan kecepatannya sangat cepat. Pada awalnya mereka masih berjauhan, tetapi mereka hampir mengejar, sampai sebentar lagi. Ledakan, kekosongan itu sangat terguncang sehingga Derek Xiaodan yang lainnya mengertakkan gigi. Bahkan si Edao berpegang teguh pada Tian Lang Dao dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya terus beredar di tubuhnya, jika perlu, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu untuk melindungi orang lain dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, burung Phoenix api dan angin terbang ke balas umat manusia. Pada saat terbang masuk, seseorang merobek kehampaan dan datang itu adalah Jian Emperor. Saat Jian Emperor muncul, nafas menakutkan yang mengejar di belakangnya berhenti. Derek Xiaodan yang lainnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, Derek Xiaodan menoleh dan melihat kekejauhan. Meskipun dia tidak bisa melihat orang itu dengan jelas, dia samar-samar bisa melihat sosok yang samar-samar. Raja baru dari ras alien. Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam, suatu hari dia akan mencapai tingkat itu dan membunuh Raja baru ras asing dengan tangannya sendiri. Derek Xiaodan yang lainnya menyerbu kota pertempuran ke-6. Jian Emperor diam diaran memandangi sosok guran itu, yang merupakan sosok Raja baru, dia belum sepenuhnya merobek kekosongan, tetapi mereka sudah bisa melihat satu sama lain. Tuan kota dari kota ke-6 saya harus segera diserahkan. Raja baru dari ras asing menatap langsung ke arah Jian Emperor. Apakah menurutmu itu mungkin? Jian Emperor berkata dengan tenang, kembalilah, aku tidak ingin menyianyiakan kekuatanku untuk membunuhmu. Mendengar kata-kata ini, sosok samar-samar Raja baru alien itu semakin gemetar. Emperor pedang penjaga manusia Raja baru dari ras asing berkata dengan nada dingin, tapi ini hampir berakhir. Tidak lama kemudian, aku secara pribadi, akan datang untuk mengambil kepalamu. Jian Emperor tidak lagi memperhatikan Raja baru ras asing, tetapi berdiri diam di tempat seperti seorang biksu tua yang memasuki meditasi. Adapun Raja baru ras asing, dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk menembus ras manusia, sehingga sosoknya perlahan-lahan kabur dan menghilang, dan akhirnya pergi. Pada saat ini, sosok perlahan muncul di kehampaan, dan itu tidak lain adalah Bao Emperor. Sejak Derik Xiao keluar dari Istana Yuma, dia menjadi semakin berani, dan metodenya menjadi semakin aneh. Sekarang dia bahkan menangkap penguasa kota dari kota ke-6. Bao Emperor tidak bisa menahan kutukan, meski mulutnya dimarahi, tapi nadanya sangat senang. Tidak heran jika umat manusia sudah terlalu lama dirugikan. Dulu, mereka akan pasif menunggu alien menyerang, namun tidak bisa mengambil tindakan, jika mereka melakukannya akan memicu perang. Jadi, saya selalu frustrasi. Jian Emperor tidak berkata apa-apa dan masih berdiri diam di tempat. Istana Yuma sudah mulai mendapatkan momentumnya sekarang, dan ini juga baik untuk umat manusia kita. Tahukah kamu apa yang ingin dilakukan Derik Xiao dan yang lainnya dengan menangkap penguasa kota pertempuran ke-6? Bao Emperor mau tidak mau bertanya. Saya tidak tahu, tapi itu seharusnya tidak berbahaya bagi umat manusia saya. Dan bahkan mungkin bermanfaat. Jian Emperor kemudian berkata, terkadang, Anda tidak perlu tahu alasannya. Bagaimanapun, Anda hanya perlu tahu itu mereka semua adalah anggota umat manusia, dan Anda harus mempercayai mereka. Aku sangat mempercayai si Edao dan yang lainnya, tapi Derik Xiao Yun. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan res manusia, tapi juga garis keturunan ras suci, kata Bao Emperor sambil mengerutkan kening. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia sekarang adalah anggota umat manusia. Karena dia adalah anggota umat manusia, kamu harus percaya padanya sepenuhnya. Adapun masa depan, terserah dia untuk memilih, kata Jian Emperor perlahan-lahan. Saya mengerti. Bao Emperor sedikit mengangguk. Jian Emperor perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit berbintang. Melihat bintang-bintang, cahaya berkedip di mata lamanya yang redup, nasibnya mulai pulih. Siapa? Bao Emperor bertanya tanpa sadar. Yun Yao, kata Jian Emperor. Yun Yao, Emperor Yun. Bao Emperor terkejut. Setelah Derik Xiao dan yang lainnya bergegas ke kota pertempuran ke-6 tanpa ragu-ragu, mereka dijaga oleh Romeo Pratama dan Longax Xiao. Derik Xiao mengambil pedang jahat dan mengantar pemimpin kota Kinan yang kehilangan anggota tubuhnya ke Daoyuan dengan cepat, dan kemudian kembali ke ruang rahasia Derik Xiao melalui Daoyuan. Yun Xiao, buka. Derik Xiao menyegel ruang rahasia, kecuali Siedao dan Yun Xiao, tidak ada orang lain di sini. Yun Xiao mengangguk sedikit dan langsung membuka ruang mekanisme. Melihat aula mesin, Siedao tidak bisa menahan nafas meskipun dia tahu bahwa Derik Xiao telah memperoleh aula mesin mozu, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Cepat, bawa dia masuk sebelum kekuatan penekannya menghilang, kata Derik Xiao pada Siedao. Tahu, pedang jahat tidak berani ragu. Jika kekuatan penekannya menghilang, bahkan jika dia kehilangan anggota tubuhnya, penguasa kota asing di alam ke-6 emperor dapat menghancurkan seluruh istana Yuma. Saat sampai di Living Dewa Parle, Siedao langsung terkejut, apalagi setelah melihat tubuh Emperor Yun di dalam Living Dewa Parle, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Yuin Xiao, apakah karnu siap? Derik Xiao bertanya dengan cepat. Kamu bisa mulai mempersembahkan korban, Yuin Xiao mengangguk. Tempatkan dia di sebelah mutiara kehidupan dewa, Derik Xiao memberi isyarat kepada Siedao, yang bereaksi dan mengantar penguasa kota asing ke mutiara kehidupan dewa. Mundur. Derik Xiao berteriak pada pedang jahat itu. Segera, keduanya mundur dengan cepat. Pada saat ini, Yuin Xiao membuka live Dewa Parle. Ledakan. Itu seperti suara terbukanya langit dan bumi, dan sepertinya melintasi ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Penguasa kota asing merasakan krisis hidup dan mati. Dia berjuang mati-matian, tetapi kekuatannya telah ditekan. Meskipun dia punya membubarkan sebagian dari kekuatan yang ditekan, dia masih tidak bisa mampu membebaskan diri sepenuhnya. Pada saat ini, garis-garis kuno yang padat muncul di mutiara dewa kehidupan garis-garis kuno ini mekar, sementara penguasa kota asing di sampingnya membeku. Tanda reinkarnasi, kamu benar-benar mencuri tanda reinkarnasi klanku. Tuan kota asing itu berteriak ngeri saat berikutnya, dia ditutupi dengan pola kuno. Di adegan berikutnya, baik Derik Siao dan Siedao terkejut, terlihat jelas bahwa kekuatan dan vitalitas penguasa kota asing sedang ditarik keluar dan kemudian disuntikkan ke dalam mutiara kehidupan dewa. Pada saat ini, tubuh di dalam mutiara kehidupan dewa menunjukkan tanda-tanda membuka matanya. Abadi, cepatlah! Derik Siao berteriak cepat. Jiwa cacat Emperor Yun, yang telah dipersiapkan sejak lama, melarikan diri dari alam rahasia Gu, dan kemudian bergegas ke dewa jiwa yang hidup. Pada saat ini, mutiara kehidupan dewa mulai beroperasi dengan gila-gilaan. Bang! Yuin Siao terpesona. Derik Siao segera menangkap Yuin Siao dan kemudian memeriksa kondisinya. Dia merasa lega ketika mengetahui bahwa dia baru saja pingsan karena tekanan mental yang berlebihan. Pada saat ini, mutiara kehidupan dewa masih berputar dengan gila-gilaan. Derik Siao dan Siedao menatap dengan gugup, karena mereka tidak bisa menjamin apakah Emperor Yun bisa dihidupkan kembali, bagaimana jika dia tidak bisa dan gagal. Oleh karena itu, momen ini sangat menyakitkan bagi Derik Siao dan Siedao, tidak ada yang tahu apakah mereka berhasil atau tidak, dan Yuin Siao juga pingsan. Keduanya hanya bisa menunggu sekarang. Selama sekitar setengah seperempat jam, perputaran mutiara kehidupan dewa melambat. Derik Siao dan Siedao tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, merasa telapak tangan mereka berkeringat karena mutiara kehidupan dewa telah benar-benar berhenti, tetapi Emperor Yun tidak bergerak sama sekali. Dewa tua, apakah kamu masih di sana? Siao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghubunginya dengan pikirannya. Pada saat ini, tubuh di dalam mutiara kehidupan dewa bergerak. Dia perlahan membuka matanya, dan melihat bahwa matanya sedikit cekung pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, malanya perlahan menjadi lebih tajam. Chapter 933 Kemampuan Dewi Seluruh klan penyihir kuno dibagi menjadi tiga suku, suku penyihir suan, suku penyihir bumi, dan suku penyihir surgawi. Tiga suku besar secara bergiliran memimpin klan penyihir kuno, dan kini bertanggung jawab atas penyihir surgawi. Suku, Brandon Wu, pemimpin Departemen Suan Wu, mengerutkan kening dan berjalan ke aula utama. Dua sesepuh, tolong buat beberapa persiapan dan ikuti aku. Gadis kecil, Departemen Suan Wu akan diserahkan padamu untuk saat ini, kata Brandon Wu kepada Zainal Wu. Kakek, apa yang terjadi? Zainal Wu tidak bisa tidak bertanya. Dari segi hubungan garis keturunan, Zainal Wu lebih dekat dengan suku penyihir surgawi, namun suku penyihir surgawi tidak mengakui identitasnya sebagai Dewi Brandon Wu dari suku penyihir suan tidak baik hati dan menyelamatkan Zainal Wu. Zainal Wu pasti sudah dieksekusi oleh suku penyihir surgawi sejak lama. Selama berada di Departemen Suan Wu, Brandon Wu tidak hanya memperlakukan Zainal Wu sebagai cucunya, tetapi juga bermaksud untuk mewariskan posisi kepala Departemen Suan Wu kepada Zainal Wu. Zainal Wu juga memenuhi harapan Brandon Wu. Meskipun dia hanya setengah dari garis keturunan penyihir kuno, dia menyapu rekan-rekannya di suku Suan Wu mereka yang awalnya tidak puas akhirnya menjadi yakin. Awalnya masalah ini tidak bisa disebarluaskan secara bebas, tapi cepat atau lambat kamu harus mengetahuinya. Brandon Wu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, ada kabar dari suku Tian Wu bahwa sumber Tao akan lahir di dekat kota perbatasan. Beberapa orang dari masing-masing tiga suku kernudian akan bergabung dengan tiga suku kuno lainnya dan pergi ke kota perbatasan ketika saatnya tiba. Berjuang untuk sumber kebenaran Daoyuan Zainal Wu sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu apa sumber ini, tetapi itu adalah harta karun yang sangat langka. Nama aslinya adalah sumber jalannya. Mereka yang memperoleh objek ini, Emperor dapat langsung menerobosnya. Bagi Brandon Wu dan yang lainnya, godaan Daoyuan sangat besar. Bagaimanapun, dia sudah tua dan telah terjebat di puncak alam kelima selama bertahun-tahun. Jika dia dapat menggunakan ini untuk menerobos ke alam ke-6, tidak hanya akankah umur panjangnya bertambah, dan ada harapan besar untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin penyihir dari klan penyihir kuno. Kakek, apakah berita ini benar? Siapa yang menyebarkannya? Zainal Wu bertanya pada Brandon Wu. Dikatakan bahwa Yuan Hao memberi tahuku, kata Brandon Wu. Yuan Hao, Kerutan di dahi Zainal Wu semakin dalam. Dia secara alami tahu bahwa Yuan Hao telah dikenali oleh klan itu. Selain itu, para pemimpin dari empat suku kuno dan lainnya terluka parah dan mundur. Oleh karena itu, kekuatan empat suku kuno untuk sementara dikendalikan oleh Yuan Hao. Dikendalikan oleh Hao. Bahkan master penyihir dari klan penyihir kuno mengeluarkan perintah sebelum mundur. Dia telah memberikan perintah master penyihir kepada Yuan Hao. Jika mereka bertemu Yuan Hao di luar, orang-orang dari klan penyihir kuno harus mematuhi instruksi Yuan Hao. Kakek, Yuan Hao sangat ambisius. Kamu harus berhati-hati. Zainal Wu berkata kepada Brandon Wu dengan cepat. Gadis kecil, Jangan khawatir, kakekmu dan aku telah hidup bertahun-tahun, bagaimana kita bisa ditipu oleh junior sesuka hati. Brandon Wu mengetahui kekhawatiran Zainal Wu dan tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Kakek aku selalu merasa ada yang tidak beres. Zainal Wu mengerutkan kening. Oh, apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Brandon Wu juga mengerutkan kening, mengetahui bahwa Zainal Wu adalah dewi klan penyihir kuno. Layaknya para santo dari klan bulan, para dewi juga memiliki beberapa kemampuan yang unik, terutama di bidang firasat, klan penyihir kuno juga memiliki kemampuan yang unik. Zainal Wu tidak berbicara, tanda dewi muncul di antara alisnya, dan pupil matanya berubah menjadi bintang. Melihat pemandangan ini, Brandon Wu dan yang lainnya langsung terdiam. Inilah kekuatan ramalan dewi ramalan semacam ini muncul kali ini, Brandon Wu menduga sesuatu akan terjadi di kota perbatasan. Setelah beberapa saat, tanda dewi didahi Zainal Wu ditarik kembali, dan pupil kembali ke keadaan semula, tetapi air mata mengalir di matanya. Saat mereka melihat air mata, ekspresi Brandon Wu dan yang lainnya menjadi Serius, yang berarti Zainal Wu telah meramalkan sesuatu yang buruk. Bisakah kamu memprediksi sesuatu? Brandon Wu bertanya. Kakek, aku melihat pisaunya, dan kamu terpotong oleh pisaunya, kata Zainal Wu dengan air mata mengalir di wajahnya. Pedang terpotong oleh pedang. Ekspresi Brandon Wu menjadi sangat serius, yang berarti dia akan mengalami kecelakaan dan mati oleh pedang. Empat suku kuno saya jarang menggunakan senjata, dan bahkan jika mereka menggunakannya, hanya sedikit dari mereka yang tahu cara menggunakan pedang seorang sesepuh mengerutkan kening. Yang bertanggung jawab, kenapa kamu tidak berhenti pergi saja dan kita pergi saja, kata sesepuh lainnya. Jika aku tidak pergi, aku akan melewatkan kesempatan ini. Apa yang dilihat gadis kecil impian dengan kekuatan Dewi mungkin akan menjadi bagian dari masa depan. Jika aku bisa mengetahui apa yang diwakili oleh pisau yang dilihatnya, maka aku bisa menghindari ini bencana. Jika kamu selamat dari bencana, kamu akan beruntung. Mungkin suku Suan Wu kita akan bangkit karena ini. Brandon Wu berkata dengan serius, bahkan jika dia tahu itu berbahaya, dia akan tetap mencobanya. Lagi pula, jika dia tidak mencobanya, dia akan menjadi tidak berdaya dalam beberapa tahun pada usianya, setidaknya butuh 10 tahun bagi Zainal Wu untuk tumbuh dewasa. Brandon Wu harus bertahan beberapa tahun lagi, jadi kali ini dia harus berjuang untuk sumber kebenaran. Kakek, pisau. Aku tahu apa itu pisau. Zainal Wu tiba-tiba berkata dengan terkejut, sambil menyeka air mata yang mengalir. Oh, ada apa? Brandon Wu bertanya tanpa sadar. Kultifator pedang? Itu pasti kultifator pedang. Zainal Wu berkata dengan cepat, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan kemudian tujuh lubangnya mulai berdarah. Ekspresi Brandon Wu dan yang lainnya tiba-tiba berubah, karena mereka dihukum karena membocorkan rahasianya. Gadis kecil, berhenti bicara. Brandon Wu segera menghentikan Zainal Wu. Jika dia terus berbicara, dia mungkin mati. Zainal Wu pun menyadari keseriusannya dan hanya bisa diam. Namun, kultifator pedang ini harusnya mampu menyelesaikan krisis Brandon Wu. Kultifator pedang. Empat suku kuno kita tidak memiliki kultifator pedang. Di antara empat suku kuno, hanya ada sedikit kultifator pedang, dan kecil kemungkinannya ada kultifator pedang yang dapat melukai tuannya. Kedua sesepu itu menggelengkan kepala berulang kali. Tidak perlu menebak, itu pasti kultifator pedang dari umat manusia, dan selain dari kultifator pedang dari istana Yuma, tidak ada orang lain yang bisa menyakitiku. Brandon Wu Hai berkata dengan serius, baru-baru ini, saya telah menerima banyak berita tentang istana Yuma, dan saya bahkan mengirim orang untuk memeriksanya. Saat ini, umat manusia istana Yuma semakin kuat. Dikatakan bahwa Emperor Yun telah kembali, dan pedang Liam Hong master pedang, ada juga master pedang. Menurut prediksi Meng Gadis Kecil, umat manusia seharusnya sudah mendapat berita itu, dan mereka pasti akan bergegas ke kota perbatasan. Tapi kami tidak punya permusuhan dengan penduduk istana Yuma, kata seorang sesepuh dalam sebuah suara dalam. Tentu saja Departemen Suan Wu kami tidak memiliki dendam, tetapi hubungan antara suku Tian Wu dan istana Yuma tidak terlalu baik. Terlebih lagi, ketika tiba saatnya untuk bersaing memperebutkan sumber Tao, meskipun tidak ada dendam, akan tetap ada. Masih akan terjadi pertarungan besar. Sesepuh yang jain menggelengkan kepalanya, mungkin disinilah letak bahaya sebenarnya. Kakek, istana Yuma manusia sangat kuat. Jika bisa, cobalah untuk berhubungan baik dengan mereka, dan jangan pernah melawan mereka, kata Zainal Wu sambil menahan rasa sakit yang parah karena serangan rahasia surgawi. Derik Xiao adalah anggota ras manusia istana Yuma, dan dia juga murid Emperor Yun saja. Zainal Wu tidak ingin menyaksikan Departemen Suan Wu dan pertarungan istana Yuma. Cobalah yang terbaik, Brandon Wu sedikit mengangguk. Jika orang lain mengatakan ini, Brandon Wu pasti akan memarahinya, tapi Zainal Wu adalah Dewi, jadi mungkin dia punya firasat. Cobalah berteman baik dengan istana Yuma. Brandon Wu diam-diam mencatatnya. Jika memungkinkan, dia akan mencobanya. Jika istana Yuma tidak mau, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Chapter 934 100 Waktu Napas Di Pemimpin Klan Yuan Hao menyipitkan matanya dan menatap pemimpin klan dan anggota klan Yue lainnya yang berdiri di bawah pada saat ini, mereka telah diubah oleh bulan hitam dan sepenuhnya dikendalikan oleh silsilah bulan hitam. Meskipun bukan seluruh klan bulan, sebagian besar klan bulan telah jatuh ke dalam kendalinya, dan beberapa tokoh pemimpin senior termasuk silsilah bulan hitam dan pemimpin klan-klan bulan akan mengikutinya ke kota perbatasan. Tuan muda, semuanya sudah siap. Sesepuh kedua dari klan Yuan bergegas masuk, melirik wanita tua dari silsilah bulan hitam dan pemimpin klan-klan Yue, lalu berkata kepada Yuan Hao, Apakah ketiga suku kuno punya pendapat? Yuan Hao bertanya, Yang kita perjuangkan kali ini adalah sumber prinsip. Bagaimana mereka bisa keberatan? Jika mereka bisa mendapatkan sumber prinsip, akan terlambat bagi mereka untuk bahagia. Sesepuh kedua dari klan Yuan menggerakkan sudut dari mulutnya dan berkata, Apakah semua tenaga yang mereka minta sudah diatur sudah siap? Yuan Hao terus bertanya, Semuanya sudah siap dan siap berangkat. Sesepuh kedua dari klan Yuan mengangguk sedikit dan langsung bertanya, Yuan Hao, kota perbatasan itu adalah wilayah ras asing. Akankah mereka mengizinkan kita masuk? Jika terjadi perkelahian, itu akan berdampak. Mereka tidak membutuhkan sumber prinsip. Hal ini tidak terlalu berguna di mata ras alien. Apalagi kali ini adalah pertarungan antara kita dan umat manusia. Ras alien tentu saja senang menyaksikan kesenangan itu. Mungkin ras alien akan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan manusia. Itu mungkin untuk semua klan. Yuan Hao menyipitkan matanya dan tersenyum, jika ras alien benar-benar ingin mengambil tindakan melawan umat manusia, itu akan menyelamatkan saya dari banyak masalah. Suku-suku kecil yang dekat dengan umat manusia akhir-akhir ini tidak begitu darnai kata sesepuh kedua dari suku Yuan dengan suara yang dalam. Gelisah. Kalau begitu tunggu sampai aku mendapatkan sumbernya, lalu kembali dan tangani mereka perlahan-lahan. Yuan Hao mendengus dingin, lalu bertanya, apakah ada berita dari istana Yuma ras manusia? Di antara enam kekuatan utama umat manusia, Yuan Hao paling membenci istana Yuma, karena klan Yuan pernah ditipu oleh Derik Xiao sebelumnya. Tentu saja, dia tidak mengira itu adalah metode Derik Xiao lagi pula, Derik Xiao masih muda, bagaimana mungkin dia bisa menipu empat suku kuno? Kemampuan tersebut kemungkinan besar diarahkan oleh Emperor Yun di belakang layar. Ya, orang-orang kami mengetahui bahwa kecuali Chen Su dan Wu Feng yang bertanggung jawab atas istana Yuma, Si Edao, Derik Xiao dan lainnya telah berangkat ke kota perbatasan. Sesepuh kedua dari klan Yuan berkata dengan cepat, saya tidak dapat menemukan Liam Hong. Saya tidak tahu kemana dialan wanita ini mengambil jalur pedang yang tak terkalahkan, jadi Anda harus berhati-hati. Pedang yang tak terkalahkan. Sudut mulut Yuan Hao melengkung, pedangnya yang tak terkalahkan mungkin masih efektif saat bertemu orang lain. Jika dia bertemu denganku, aku akan memberitahu dia bahwa pedang tak terkalahkan itu hanyalah pedang yang tidak berguna. Tak terkalahkan dan menggunakannya sebagai tak terkalahkan jalan menuju pencerahan dan kesucian benar-benar mimpi bodoh. Tidak peduli apa, dia bersembunyi di kegelapan, dan bersama dengan Emperor Yun, keduanya adalah Kartu Truf Istana Yuma. Mungkin mereka akan mengambil tindakan pada saat kritis. Sesepuh kedua dari klan Yuan mengerutkan kening dan dikatakan, jangan khawatir, mereka berdua tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Selama mereka berani muncul, saya akan membiarkan mereka memahami betapa menyedihkan konsekuensinya jika menyinggung klan Yuan saya, kata Yuan Hao dingin. Berurusan dengan Emperor Yun dan Liam Hong, dia sudah membuat pengaturan. Yuan Hao, kekuatan kedua orang ini luar biasa. Sesepuh kedua dari klan Yuan dengan cepat membujuknya, dia takut Yuan Hao masih muda dan energi. Aku tahu kamu tidak mempercayaiku, jadi aku meminjam seseorang dari Tuan Seng Yan untuk membantuku. Ji Ying, keluar riah dan ternui sesepuh kedua, kata Yuan Hao dengan suara yang dalam. Sosok buram muncul di kegelapan, dan seseorang muncul perlahan ini adalah orang yang seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam, nafas yang memancar darinya mengejutkan bahkan sesepuh kedua dari klan Yuan. Emperor. Sesepuh kedua dari klan Yuan memandang Ji Ying dengan kaget. Tidak hanya kultifasi, tetapi persembunyian pihak lain bahkan lebih menakutkan. Dia telah tinggal di sini selama ini, tetapi dia bahkan tidak menyadari keberadaan pihak lain jika Yuan Hao tidak membiarkannya keluar, dia mungkin bahkan tidak tahu ada seseorang yang bersembunyi di sini. Ji Ying dilatih oleh Tuan Seng Yan. Dengan dia di sini, akan lebih baik jika Emperor Yun dan Liam Hong dari Istana Yuma tidak muncul. Jika mereka muncul, mereka pasti akan mati. Sudut mulut Yuan Hao melengkung, dan dia tidak mengambil tindakan. Karena jika dia ingin mengambil tindakan, dia akan mencabut seluruh Istana Yuma. Sesepuh kedua dari klan Yuan mengangguk sedikit. Klan Yuan menderita kerugian terakhir kali dan banyak orang meninggal. Dia juga sangat membenci Istana Yuma. Ayo pergi. Yuan Hao berdiri dan Ji Ying bersembunyi di kegelapan. Adapun silsilah bulan hitam, wanita tua itu membawa pendeta bulan perak dan yang lainnya untuk mengikuti mereka ke dalam kegelapan. Meskipun kemampuan persembunyian mereka tidak bisa senyap milik Ji Ying. Diam, tetapi jika Anda jauh, Anda tidak dapat merasakan kehadiran mereka sama sekali. Inilah sebabnya Yuan Hao ingin bekerja sama dengan silsilah bulan hitam pada saat kritis, silsilah bulan hitam ditambah pemimpin senior klan bulan yang dikendalikan dapat memainkan peran yang menentukan. Gurung Phoenix api dan angin yang menyala-nyala menerobos langit, dan Derik Xiao membawa Yuan Xiao, Kapak Naga, Romeo Pratama, dan Pedang Jahat ke kota perbatasan. Adapun pemimpin klan, Chi Wu dan Tetua Agung Chie, mereka telah berangkat dari arah lain empat jam yang lalu, dan kedua pihak telah sepakat untuk bertemu di luar kota perbatasan. Yuan Xiao, Seraplah, Derik Xiao mengeluarkan kristal asal. Awalnya, Derik Xiao ingin membiarkan Yuan Xiao menerobos sendiri, lagi pula dia sudah setengah langkah Emperor, namun Ahimya menemukan sebuah masalah, yaitu kondisi Yuan Xiao saat ini, sulit untuk ditembus, tingkat pertama Emperor, karena dia memahami setengah langkah Tianzun. Namun Emperor juga tidak sengaja memukulnya. Bahkan tingkat setengah langkah Emperor belum sepenuhnya dipahami, setidaknya perlu beberapa tahun sebelum dapat dipahami sepenuhnya. Jadi Derik Xiao akhirnya memutuskan untuk memberi Yuan Xiao kristal asal. Di tubuh Derik Xiao, masih ada tiga yang terpisah dari Pedang Jahat, dua di antaranya untuk Paman Besar dan Kak Lena, dan satu untuk diberikan kepada Yunindri Helen. Namun, mereka harus menunggu sampai mencapai setengah langkah Emperor. Yuan Xiao sangat percaya pada Derik Xiao, jadi setelah mendapatkan kristal asal, dia segera menghancurkannya saat kristal itu hancur, hukum langit dan bumi muncul di langit dan menyebar sejauh ratusan mil. Xie Dao sudah terbiasa dengan fenomena ini, karena seperti ini saat menerobos dengan kristal sumber, dan juga seperti ini saat menerobos dengan kapak naga. Ledakan Hukum langit dan bumi berubah menjadi guntur dan jatuh. Adegan selanjutnya mengejutkan Derik Xiao dan yang lainnya, karena guntur yang jatuh tidak langsung mengenai Yuan Xiao, tetapi bayangan aula mesin muncul di tengah alisnya. Guntur menghantam aula mekanisme, dan guntur, yang awalnya hanya seukuran ibu jari, langsung bertambah besar sekitar seratus kali lipat, dan melewati aula mekanisme dan mendarat di Yuan Xiao. Guntur seratus kali lipat, seperti pilar raksasa, tidak ada bedanya dengan guntur asli Derik Xiao. Ini hampir sama dengan kapak naga. Tapi guntur yang ditransformasikan oleh hukum langit dan bumi diperkuat lebih besar daripada kapak naga, kata si Edao terkejut. Pada awalnya, kapak naga juga menggunakan kristal asal untuk menerobos, hukum langit dan bumi sepanjang seratus mil yang sama, dan kemudian ketika guntur mendarat, lah pertama kali mendarat di kapak yang membuka langit. Segera setelah itu, dengan bertambahnya kapak langit, itu mencapai hampir seratus kali lipat sebelum jatuh ke kapak naga. Hasil dari jatuhnya guntur seratus kali adalah transformasi yang lebih lengkap, dan hal yang sama berlaku untuk Yuin Xiao sambaran petir, nafas berubah drastis. Guntur terus turun, dan nafas Yuin Xiao terus meningkat, berlangsung sekitar setengah seperempat jam sebelum hukum langit dan bumi bubar. Meskipun ada banyak ras asing di medan perang ini, hukum langit dan bumi muncul di sini, dan ras asing tidak berani mendekat, yang segera menyelamatkan Derek Xiao dan yang lainnya dari masalah yang tidak perlu. Yuin Xiao, berapa lama kamu bisa mengendalikan monster mesin surah dan praktisi bela diri mekanik sekarang? Derek Xiao bertanya dengan suara rendah. Ini akan bertahan sekitar seratus nafas, kata Yuin Xiao setelah merasakannya beberapa saat. Seratus nafas sudah cukup, Derek Xiao tersenyum dan mengangguk. Awalnya dia mengira 20 atau 30 nafas akan baik, tapi dia tidak menyangka akan mencapai 100 nafas. Kuncinya adalah Yuin Xiao secara umum berbicara tentang saat dia mengendalikan mesin binatang surah dan praktisi bela diri mekanik pada saat yang bersamaan. Chapter 935 Penjaga Takdir Kuil Pedang Di Puncak Pedang Bintang 7 Jian Emperor sedang duduk bersila, tergantung setinggi tiga kaki. Emperor Lao Han Feng berjalan mendekat dan memberi hormat dengan hormat. Tahukah kamu mengapa aku tidak menerimamu sebagai muridku, melainkan menerima huang Ife Tecu sebagai muridku? Jian Emperor membuka matanya dan berkata, Lao Han Feng kaget, jelas dia tidak menyangka Jian Emperor akan menanyakan pertanyaan seperti itu ketika dia mendatanginya. Meskipun dia selalu memiliki keraguan yang sama di dalam hatinya, dia tidak berinisiatif untuk bertanya. Tolong, Emperor Tuan, tolong bantu saya memperjelas keraguan saya, kata Lao Han Feng. Kamu mengikuti jalan lamaku. Emperor menghela nafas, saya tidak akan mengganggu Dao Katana Anda, tetapi ada banyak Dao Katana, tetapi Anda hanya memilih untuk mengikuti Dao Katana Takdir. Jalur Dao Katana ini jauh lebih sulit dari yang Anda kira. Dan Anda, jika Anda sangat ambisius dan menolak untuk berkompromi, akan lebih sulit lagi mengikuti jalan Dao Katana Takdir. Awalnya, dalam ras manusia ini, kamu sangat berbakat dan jenius Dao Katana yang langka. Di antara rekan-rekanmu di ras manusia, tidak ada yang bisa menandingimu. Namun, Derek Xiao muncul lebih dulu. Derek Xiao Yun sangat berbakat Dao Pedang. Anda secara alami tidak yakin dan ingin bersaing dengannya. Namun, Anda telah berulang kali gagal, dan Anda masih tidak mau menerimanya, bukan? Jian Emperor memandang Lao Han Feng. Menghadapi tatapan langsung Jian Emperor, Lao Han Feng mengertakkan gigi dan mengangguk, ya, saya memang tidak mau kalah darinya. Awalnya, ke-6 pemimpin itu seimbang, tetapi dalam kontes berikutnya, Luo Han Feng menemukan bahwa kemampuan Derek Xiao semakin kuat, dan dia terus-menerus disusul. Meskipun dia masih menolak untuk mengakui kekalahan, dia selalu masih tidak bisa tidak bisa menyusul Derek Xiao. Ada keengganan yang kuat di hati Luo Han Feng, terutama setelah Jian Emperor mengatakannya, semakin dia merasa tidak mau, dan dia bahkan ingin bersaing dengan Derek Xiao Yun lagi. Menjadi kompetitif bukanlah hal yang buruk bagi para praktisi bela diri bagaimanapun, semua orang ingin menjadi lebih kuat. Jika Anda memilih untuk mengikuti Daokatana lain, maka tidak masalah jika Anda pergi dan memperjuangkannya. Tapi, apa yang Anda pilih lakukan adalah jalan ilmu Daokatana takdir. Jian Emperor hanya bisa menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Emperor Tuan, tidak bisakah kita bertarung demi Daokatana takdir? Luo Han Feng bertanya dengan gigi terkatuk. Jika itu Daokatana lain, kamu bisa memperjuangkannya, tapi jalan takdir adalah cara para penjaga umat manusia kita, sebuah cara yang hanya bisa dimiliki oleh para penjaga. Jika kamu tidak bisa memahaminya, kamu pasti akan mendapat serangan balasan. Jalan takdir di masa depan. Jian Emperor berkata dengan sungguh-sungguh, Dao takdir mencakup Dao Daokatana, Dao pedang, Dao tubuh, Del. Dao Katana hanyalah cara evolusi. Wali Dao diciptakan oleh nenek moyang umat manusia saya, dan itu ada untuk melindungi umat manusia kita. Itu bukan sesuatu yang digunakan untuk menang. Itu hanya melindungi nasib umat manusia. Jika Anda menggunakan jalan untuk melindungi nasib umat manusia untuk memperjuangkan kemenangan, Anda pasti akan mendapat serangan balik. Saya tidak menghentikan Anda di masa lalu karena saya harap Anda dapat melihat dengan jelas suatu hari nanti. Sebenarnya, kamu seharusnya beralih ke jalan lain di awal, tapi kamu tetap memilih Dao Katana takdir, dan kamu juga mengikuti jalan lama seorang leluhur di masa lalu dan mengikuti Dao Katana takdir bumi yang dia turunkan. Kamu memilihnya hanya karena kamu tidak mau melakukannya. Kamu hanya ingin menggunakan Dao Katana takdir untuk mengungguli Derek Xiao. Mereka yang mengikuti jalan pedang takdir tidak dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadi, dan kamu telah mengambil jalan yang salah. Lao Han Feng menundukkan kepalanya sedikit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya Jian Emperor mengungkapkan keegoisan yang tersembunyi jauh di dalaran hatinya hari ini, membiarkan semua keengganan di dalam hatinya dilepaskan. Kamu telah mengikutiku sejak kamu masih kecil, sama seperti anakku. Kamu tahu Destiny Avenue lebih baik dari siapapun. Kupikir kamu akan memahami arti keberadaan Destiny Avenue, tapi aku tidak menyangka kamu belum saya belum menemukan jawabannya. Jika Anda dapat memahaminya sendiri, itu tentu saja merupakan hal yang baik. Lagi pula, saya memiliki pemahaman yang jelas dan dapat mencerahkan Anda lebih baik daripada orang lain. Jian Emperor berkata perlahan, Waktu saya hampir habis, dan saya khawatir jika saya menunggu lebih lama lagi, Anda akan tersesat. Oleh karena itu, saya memanggil Anda ke sini hari ini agar Anda memahami kekurangan Anda saat ini. Oke, aku sudah mengatakan apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Pikirkan saja bagaimana melanjutkannya. Jika suatu saat kamu bisa memahami arti sebenarnya dari Avenue of Destiny, maka kamu bisa datanglah ke makamku dan sujud, dan jadilah murid kedua saya. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda dan saya tidak akan memiliki hubungan antara guru dan murid. Setelah Jian Emperor mengucapkan kata-kata ini, dia langsung melangkah melewati kehampaan dan pergi. Adapun Luo Hanfeng, dia tetap di tempatnya dan memikirkan kata-kata Jian Emperor. Abang seperguruan Luo, di mana guru? Ife Tecu muncul di langit. Adik seperguruan Ife Tecu cuying. Luo Hanfeng dewa dia merasakan nafas Daokatana Huang Ife Tecu, keengganan yang baru saja tenang di hatinya muncul kembali. Tanpa diduga, Daokatana Huang Ife Tecu akan berkembang begitu cepat hanya dalam waktu singkat, hal ini jelas karena bimbingan pribadi Jian Emperor. Meskipun Daokatana telah mengalami beberapa kemajuan, lajauh tertinggal dibandingkan dengan Huang Ife Tecu. Dan selama periode waktu ini, kuil pedang memberi Huang Ife Tecu banyak sumber daya berlatih, dan bahkan Jian Emperor membuka pedang dewa untuk Huang Ife Tecu. Dengan berkah sumber daya berlatih dalam jumlah besar, Huang Ife Tecu memiliki tanda-tanda samar untuk menembus ke tingkat kedua. Lao Hanfeng memandang dirinya sendiri, Emperor masih setengah langkah. Abang seperguruan Luo, teriak Huang Ife Tecu. Oh, Emperor Tuan mungkin telah kembali ke kota pertempuran pertama untuk menjaganya. Mungkin perlu beberapa waktu sebelum dia kembali, kata Lao Hanfeng cepat. Baiklah kalau begitu, terima kasih abang seperguruan. Huang Ife Tecu mengangguk sedikit, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi, dia datang ke Jian Emperor karena dia menemui beberapa masalah dalam meningkatkan Daokatana dan ingin Jian Emperor memberinya nasihat. Sekarang Jian Emperor telah pergi berjaga, Huang Ife Tecu secara alami tidak akan mengganggunya, tetapi kembali ke kediamannya sendirian. Dia memutuskan untuk kembali ke Istana Yuma untuk mengunjungi Derik Xiao setelah dia mencapai tingkat kedua. Saya sudah lama tidak bertemu Derik Xiao, dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Kota Pertempuran Pertama Jian Yun duduk bersila di Aula Utama Kota Pertempuran, diam-diam memahami Daokatana banyak pemahaman tentang cara Daokatana yang ditinggalkan oleh Jian Emperor di sini. Pada saat ini, Jian Yun menyadari betapa menakutkannya pencapaian Jian Emperor dalam Daokatana. Daokatana seharusnya tidak hanya menjadi orang suci, itu pasti sudah melampaui orang suci. Jian Yun merasakan jejak Daokatana yang tertinggal di sekelilingnya. Sepuluh mil jauhnya dari Aula Utana, dua orang sedang melihat ke arah Jian Yun. Salah satunya adalah Jian Emperor, dan yang lainnya adalah Bao Emperor. Bisakah dia benar-benar menjadi wali baru? Bao Emperor mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, karakter Jian Yun tidak terlihat seperti seseorang yang bisa menjadi penjaga urnat manusia. Bahkan jika Anda tidak dapat melindungi mereka selamanya, selama Anda melindungi mereka untuk sementara, itu akan cukup untuk bertahan dalam periode ini sampai anak-anak muda itu tumbuh dewasa, kata Jian Emperor. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 atau 20 tahun Bao Emperor menghela nafas menurut tingkat pertumbuhan si Edao dan lainnya, itu memang akan memakan waktu yang lama. Adapun Jian Emperor, dia hanya memiliki waktu kurang dari satu tahun lagi. Terlebih lagi, ini tanpa tindakan Jian Emperor, jika dia melakukannya, dia akan jatuh di saat berikutnya. Apa yang terjadi di Istana Yuma? Jian Emperor bertanya. Bocah Derik Xiao, Si Edao, dan yang lainnya pergi ke kota perbatasan, Bao Emperor mendengus. Kamu tidak menghentikan mereka. Jian Emperor memandang Bao Emperor dengan heran. Secara logika, Bao Emperor pasti akan menghentikan mereka. Siapa yang bisa menghentikannya? Phoenix api mereka sangat cepat, dan Phoenix api telah diwarisi. Bao Emperor menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu, sudah waktunya aku pergi, kata Jian Emperor. Apakah kamu benar-benar pergi? Bao Emperor memandang Jian Emperor sambil menghela nafas. Tentu saja aku ingin melihatnya. Jian Emperor mengangguk sedikit dan hendak keluar dari medan perang ketika dia tiba-tiba berhenti karena pasukan alien yang tak terhitung jumlahnya muncul di kejauhan. Di langit di atas, monster surgawi yang terasing meraung terus-menerus, dan di punggung monster ini, ada banyak praktisi bela diri yang terasing aura. Para praktisi bela diri ini sangat menakutkan, dan mereka semua adalah orang-orang kuat dari umat manusia di dunia masa lalu. Di Burni, monster tipe bumi yang terasing berjalan di depan, saat mereka bergerak maju, mereka melancarkan gelombang yang mengejutkan, diikuti oleh pasukan alien yang tak terhitung jumlahnya. Mengaum. Monster yang terasing itu meraung bersama. Gelombang suara yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan kota pertempuran pertama terguncang hingga gemetar. Pada saat ini, seekor binatang naga merah datang merobek kehampaan dan yang menunggangi bagian belakang kepala naga itu adalah raja baru dari ras alien, bermuki, yang mengenakan baju besi emas merah. Di belakangnya, istana raksasa lainnya muncul, dan tangga istana raksasa itu dipenuhi oleh orang asing yang kuat, termasuk penguasa kota besar. Para praktisi bela diri dari semua kekuatan utama umat manusia di kota pertempuran pertama, serta orang-orang dari kuil pedang, tidak bisa menahan ketegangan. Melihat mereka, mereka semua adalah ras alien, dan jumlahnya adalah tak terbayangkan. Saya katakan sebelumnya bahwa saya akan mengambil kepala Anda cepat atau lambat. Hari ini, saya akan menghormati kata-kata yang saya ucapkan di masa lalu. Raja baru ras asing, Bai Miki, menunjuk ke arah Jian Emperor dengan jari horizontalnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!